Halo selamat siang kembali lagi di sahabat motor ya ini ada Supra ya speedometernya nggak mau nyala nggak mau naik padahal bencinnya masih banyak ya masih setengah ya ini nggak mau naik ya harusnya bisa naik ya ini bensinnya setengah nah kalau kayak gini langsung ya kita ngeceknya di pelampung bensin ya pelampung bensinnya di tanki ya caranya ini kita cek dulu pelampungnya rusak parah apa enggak kalau emang gak rusak parah kita atur dulu bisa kita cek di dalam tankinya ya oke langsung kita lari ke tanki ya kita taruh sini aja kita pelan-pelan aja jelasinnya biar enggak biar masuk kita buka ya Nah di sini tempatnya di sini tempatnya terus kita copot ininya menggunakan obeng min atau ya kan ada tonjolan di atasnya ini kita taruh ini aja ya terus kita cabut ke atas ya Yes nah ini namanya pelampung bensin ya bensinnya masih setengah ya masih kelihatan nah guys ini masalah utamanya kan biasanya dia ter sepelingnya terlalu banyak ya sepeling goyangnya ini terlalu banyak dan mempengaruhi itu di dalamnya kan ada semacam kayak sisirnya jadinya ada tiga kalau goyang parah ya ada tiga ya itu biasanya kalau terlalu goyang parah dia enggak nyambung antara salah satunya enggak nyambung nah ini intinya cukup dirapetin aja biar sisir dalamnya itu nyambung nah ini kan goyang parah nah sisir dalamnya itu nyambung aja jadinya udah selesai asal sisirnya dalam itu nyambung dia udah selesai terus caranya kita pakai kuningan kabel ya buat gajel sananya ya kita pakai kabel kayak gini diambil kuningannya aja ya diambil dua apa tiga secukupnya ya gua aja jangan sampai seret kalau kayak gitu ya intinya secukupnya aja diambil terus kita buntirin ya nah terus kita taliin disini biar enggak goyang tapi jangan sampai seret ya yang penting nggak goyang aja kalau ini kan udah nggak goyang spilling tapi dikit nah ini diputer-puter aja tapi asal jangan seret ya kalau seret ntar enggak mau naik penampung bensinnya nah ini kan udah enggak seret ya tapi ini enggak kocak ya kocaknya dikit banget mudah-mudahan ini bisa kalau emang udah parah harus tetep mengganti penampung ini satu paket ya ini kita atur dulu aja udah nyoba nah ini buat temen-temen jangan lupa ya subscribe channel yang bermanfaat ini bagikan ya video ini jika video ini bermanfaat ya terus silahkan tanya lewat kolom komentar ya oke ya ini kan udah enggak maksudnya udah enggak seret ya tapi enggak goyang ya terus kita coba masukin lagi kita coba ya kita masukin kita noknya dipasin terus kita kunci lagi oke ya ini selesai nah terus kita lihat bensinnya ya oh masih setengah loh oh masih kelihatan banyak ya terus kita coba ya kupin ya tadi kan nggak naik walaupun otak on sekarang oh sekarang langsung naik ya naiknya seberapa kita coba cek nah naiknya perkiraan setengah ya nah ini berarti masih bisa dipakai pelampungnya jadinya kita nggak usah beli pelampung bensin kita cukup pakai kabel bekas saja kita udah bisa memperbaikin indikator bensin indikator bensin yang rusak ya oke sudah starter kita matiin lagi ya kita starter kita matiin dia turun perlahan-lahan ya ntar kita on lagi kita naik lagi ya ini berarti normal udah normal oke ya sekian video hari ini terima kasih semoga bisa membantu Anda dalam memperbaikin ampere bensin apa indikator bensin yang rusak terima kasih selamat siang sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa like subscribe jangan lupa like subscribe